Halo, para tetua, para pecinta Beto Troli Heavens dimanapun kalian berada, gimana ini kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siapkan contoh dengan perjalanan dari Mang Oyan, aku ilang gak usah lagi lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang terjebak di salah satu bintang yang diselimuti oleh S. Xiaoyan pada saat ini berada di kedalaman inti dari bintang tersebut dan Xiaoyan merasakan adanya sebuah krisis. Xiaoyan pada saat ini melihat ke sekitar di mana banyak pilar yang terlihat berwarna merah. Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berbalik dan pergi. Namun pada saat ini tiba-tiba vitalitas yang menakutkan muncul di area merah besar di sekitar. Hal ini menyebabkan sosok Xiaoyan pada saat ini seketika menderita kelambatan. Xiaoyan pun berbalik karena terkejut dan Xiaoyan pada saat ini menatap ke kedalaman dengan mata yang aneh. Xiaoyan segera bergumam bahwa mungkinkah inti dari bintang ini adalah makhluk hidup. Semua yang Xiaoyan lihat pada saat ini berwarna merah dan tidak ada informasi efektif apapun yang bisa diperoleh oleh Xiaoyan. Ini pertama kalinya Xiaoyan melihat bintang yang seperti ini. Untuk klon dewa asli vitalitas dan darahnya tidak terlalu dibutuhkan. Alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini berhenti adalah karena darah yang dipancarkan dari sini mungkin dapat membantu tubuh fisik Xiaoyan. Dengan begitu maka tubuh asli Xiaoyan akan bisa menerobos dari setengah langkah keabadian menuju ke keabadian. Dan sebenarnya Xiaoyan bisa merasakan adanya tekanan jiwa darah yang kuat yang terpancar dari kedalaman inti bintang. Xiaoyan pun terus mengamati area sekitar sambil terus melangkah maju. Sesaat kemudian sebuah suara pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata jika saudara bisa menyelamatkannya, ia akan sangat berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Ia juga memiliki banyak harta untuk diberikan kepada saudara dan selama saudara bisa menyelamatkannya, ia bersedia memberikan semuanya. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya tetapi Xiaoyan pada saat ini masih berdiam diri. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun dan Xiaoyan masih terus melangkah maju. Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan bahwa meski kekuatan dari suara tersebut mengandung kekuatan jiwa, sosok pemiliknya tampaknya sudah sangat lemah dan sepertinya sudah lama terjebak di sini. Xiaoyan terus-menerus bergerak maju sambil melihat ke arah kristal merah di kejauhan sebelum akhirnya tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari kristal merah. Kekuatan bintang yang agung pada saat ini tercurah dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi. Xiaoyan merasa sangat aneh begitu Xiaoyan melihat pancaran kekuatan bintang ini. Xiaoyan pada akhirnya sedikit berhati-hati dan Xiaoyan pada saat ini segera mendekati pancaran cahaya tersebut. Sesaat kemudian Xiaoyan pada saat ini mengulurkan tangannya dan melihat untuk menyentuh kekuatan bintang. Warna merah di sekitar Xiaoyan pada saat ini dengan tiba-tiba segera menyergap Xiaoyan seolah-olah Xiaoyan adalah mangsanya. Xiaoyan pun seketika menoleh dan tanpa banyak bahasa basi Xiaoyan segera melesatkan tinju beberapa kali. Pukulan kuat Xiaoyan mengenai banyak kristal berwarna merah. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena ada banyak sekali kristal merah yang pada saat ini melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Selain itu tempat ini juga benar-benar mengandung vitalitas dan darah yang agung. Xiaoyan bisa merasakan adanya krisis hidup dan mati yang kuat yang muncul di dalam hatinya. Xiaoyan pun dengan keras segera mundur menghindari banyak serangan dari kristal berwarna merah. Xiaoyan segera melesat dan dalam waktu sekejap Xiaoyan pada saat ini telah tergantung di udara. Xiaoyan memegang kekuatan bintang di tangannya dan Xiaoyan pada saat ini masih berpikir. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kristal berwarna merah apakah ini tetapi kekuatan yang dikandungnya benar-benar bisa menghancurkan klon dewa asli. Selain itu begitu Xiaoyan berhadapan dengan banyaknya kristal merah ini. Xiaoyan melihat adanya warna emas di dalam kristal berwarna darah di inti bintang. Xiaoyan pun bergumam mungkinkah sosok emas tersebut merupakan tubuh asli dari makhluk yang diculigi oleh Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mendapatkan firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Xiaoyan pun kembali mundur tetapi bersama dengan hal tersebut. Sebuah suara pada saat ini kembali terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut berkata agar Xiaoyan pada saat ini memberikan tubuhnya kepadanya. Sesaat kemudian pada saat ini darah emas terlihat mengalir keluar dari banyak kristal merah. Sosok lengan besar pada saat ini terbentuk dan dengan cepat segera melesat menampar ke arah Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan, angin dingin yang kencang segera menerpa dan lengan besar tersebut seketika dihancurkan. Xiaoyan menyipitkan matanya dan Xiaoyan menyadari bahwa tampaknya lengan ini tidak akan bisa menjangkau jarak yang lebih jauh lagi. Xiaoyan pun berniat untuk berbalik tetapi sebuah suara kembali terdengar di telinga Xiaoyan. Suara tersebut meminta Xiaoyan untuk jangan pergi. Xiaoyan dan dirinya sama-sama dewa asli dan sosoknya bernama Taihe. Tentu Xiaoyan juga pada saat ini mengenali sosok Taihe. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini memiliki tatapan yang rumit. Xiaoyan pada akhirnya bergumam pantas saja darah di tubuh Taihe sebelumnya telah terkuras habis. Ternyata darah dari Taihe ini benar-benar berada di tempat ini. Xiaoyan kembali melihat sekitar sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya sesuatu. Xiaoyan juga berpikir bahwa ini merupakan sebuah kebetulan yang didapatkan oleh Xiaoyan. Darah dari dewa asli benar-benar telah terkubur di tempat yang sangat dingin ini. Namun jika memikirkan hal ini sepertinya semuanya terjadi bukan karena sesuatu kebetulan. Tampaknya seseorang dengan sengaja menempatkan darah dewa asli di tempat ini. Darah dewa asli ini juga tidak hanya melahirkan kecerdasan spiritual tetapi juga berkembang menjadi begitu kuat. Xiaoyan pada akhirnya bergumam, mungkinkah seseorang sedang mengolah darah dewa asli di sini? Kekuatan darah ini saja sudah cukup untuk menghancurkan klon dewa asli berkebing-kebing. Darah ini memiliki kekuatan yang begitu kuat dan jika seseorang benar-benar mengolahnya, maka orang yang mengolah darah dewa asli ini adalah makhluk yang sangat kuat. Baru saja Xiaoyan bergumam, Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya kedatangan sesosok makhluk. Sebuah suara juga pada saat ini segera terdengar dari atas kelapa Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat kebetulan. Ia sedang mencari dewa asli yang masih hidup dan ia tidak menyangka akan menemukannya. Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah sumber suara. Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu terkejut melihat sosok yang baru saja muncul. Sosok ini adalah Yusuan yang dicuriai oleh Xiaoyan telah menyesatkan arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhir segera berkata ternyata ia benar-benar sengaja membawa Xiaoyan ke bintang ini. Yusuan pada saat ini hanya tersenyum dan mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba melesat dan melayangkan tinjunya ke arah Yusuan. Yusuan hanyalah dogat bintang dua dan dengan kekuatan pukulan Xiaoyan, Yusuan bahkan tidak akan bisa menahannya untuk sedetikun. Suara teredam pada akhirnya segera terjadi dan tinju Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Angin kencang juga pada saat ini segera menyebar. Angin kencang ini adalah efek dari lesatan tinju Xiaoyan yang dilesatkan sebelumnya. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut karena Yusuan pada saat ini berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ia pada saat ini hanya mengangkat satu tangan untuk menangkap pukulan Xiaoyan. Yusuan juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan jijik. Sosoknya segera berkata ia berpikir klon dewa asli menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Secara logika, dewa asli yang dapat bertahan hingga hari ini setidaknya akan bisa memiliki kekuatan bintang enam. Namun ia pada saat ini baru mencapai level yang benar-benar rendah dan ia benar-benar sangat bodoh. Begitu selesai berbicara, kelima jari Yusuan pada saat ini tiba-tiba mengencang. Terdengar suara retak di lengan Xiaoyan sebelum akhirnya lengan Xiaoyan benar-benar dihancurkan. Tinju Xiaoyan benar-benar dirubah menjadi daging dan darah. Tulang tangan menembus daging dan darah dan tinju Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan dalam sekejap. Tetapi meskipun begitu, tinju ini dengan cepat pulih dan sosok Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur. Xiaoyan benar-benar terjengang dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Yusuan. Sementara itu Yusuan pada saat ini masih dengan tenang segera mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan. Yusuan berkata bahwa jika ia menebaknya, dewa asli ini pasti merupakan klon seseorang dan sosok aslinya seharusnya sedang menuju ke tempat ini. Mata klon dewa asli pun sedikit menyipit dan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa si pria juga tampaknya merupakan dewa asli. Pada saat benturan, Xiaoyan bisa merasakan adanya semburan gejolaki dan darah dari sosok tersebut. Karena Xiaoyan akrab dengan klon dewa asli, maka Xiaoyan juga bisa mengenali semburan yang melonjak sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Yusuan masih dengan tangan di belakang punggungnya masih menatap ke arah Xiaoyan dengan acu-tacu. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tidak akan mempermalukan Xiaoyan jika ia meninggalkan tubuh ini. Ia juga seharusnya tahu bahwa ia pasti akan mokat jika ia memaksa untuk datang ke tempat ini. Tidak peduli siapa dirinya, tidak akan ada yang bisa menjadi musuhnya di dunia sejati suan yin terkecuali permaisuri. Klon dewa asli pada saat ini terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yusuan. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena orang dihadapannya sesungguhnya hanyalah dogat bintang dua. Tetapi ia benar-benar memiliki tubuh yang mengandung banyak energi dan darah yang sangat menakutkan. Xiaoyan yang juga memiliki tubuh dewa asli tentu menyadari hal ini dengan jelas. Jika difikirkan lebih lanjut, orang yang berada di hadapan Xiaoyan ini adalah dewa asli yang sebenarnya. Ini juga lah yang pada akhirnya menimbulkan permusuhan yang begitu kuat terhadap Xiaoyan. Karena Xiaoyan telah mengambil tubuh dewa asli dan mengingat arogansi dari orang-orang klon dewa asli, mereka tidak akan pernah membiarkan garis keturunan mereka ternoda. Menyadari hal ini, Xiaoyan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya karena Xiaoyan tahu Xiaoyan tidak akan bisa menang melawan sosok tersebut. Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan berharap senior memaafkan Junior karena ia tidak setuju untuk mengembalikan tubuh ini. Tubuh ini sangat penting bagi Junior karena Sensei pada saat ini telah berada dalam dilema. Xiaoyan berharap senior akan meminjamkan tubuh ini kepadanya untuk saat ini. Setelah Sensei menang, Xiaoyan pasti akan mengembalikan tubuh fisik dari dewa asli dengan utuh. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Yushuan pada saat ini menjawab dengan dingin dan berkata bahwa Xiaoyan tidak layak. Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum menyerah. Xiaoyan lanjut berkata bahwa senior tentu mengenali sosok Taihe. Ia mengajari Xiaoyan teknik 82 tinjuk para dewa dan Xiaoyan berjanji pada senior Taihe bahwa jika Xiaoyan bisa berhasil, Xiaoyan pasti akan menemukan cara untuk melanjutkan garis keturunan dari klan dewa asli. Yushuan pada saat ini menyipitkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan tanpa basa-basi segera mulai membantah perkataan Xiaoyan. Yushuan berkata bahwa orang tua ini telah mokat entah untuk berapa lama. Ia bahkan benar-benar bisa mempercayai omong kosong dari sampah seperti Xiaoyan. Begitu selesai berbicara, kekuatan penindasan yang kuat pada saat ini segera menyelimuti klan dewa asli. Dalam sekejap, sosok klan dewa asli berlutut di kehampaan dan tubuhnya membungkuk tanpa bisa bergerak. Yushuan perlahan mendekati Xiaoyan dan merentangkan jarinya sebelum akhirnya segera menempelkan jari-jari ke kelapa Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata bahwa tidak peduli siapapun Xiaoyan, ia tidak dapat mengambil alih tubuh ini. Sesaat setelah berbicara, kelima jarinya tiba-tiba bergetar dengan kuat. Kelapa dari klan dewa asli terjepit hingga meledak. Darah berceceran kemana-mana dan bersama dengan hal tersebut, Yushuan pada saat ini sama sekali tidak berhenti. Sosoknya lanjut menekan telapak tangannya ke tulang dada Xiaoyan dan seketika tulang dada ini langsung dihancurkan. Hanya Xiaoyan sendiri yang bisa memahami rasa sakit karena tindakan tersebut. Ketika klan dewa asli terluka parah, jiwa dari tubuh pemiliknya juga akan terluka. Hubungan atau koneksi di antara keduanya juga pada saat ini benar-benar akan bisa dihancurkan. Koneksi benar-benar akan menghilang bersamaan dengan kesadaran dari klan dewa asli yang mulai kabur. Xiaoyan yang sedang di dalam perjalanan juga pada saat ini seketika memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Meskipun permaisuri berada di sampingnya, tetapi mata Xiaoyan pada saat ini selalu tertuju ke kejauhan. Bintang Hanfan pada saat ini masih belum terlihat dan Xiaoyan pada saat ini telah memancarkan niat membunuh yang dahsyat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah kehilangan kontak dengan klan dewa asli. Xiaoyan menggertakan giginya dan Xiaoyan pada akhirnya segera berkonsultasi kepada permaisuri. Xiaoyan bertanya apakah Yuan Er tahu bahwa masih ada dewa asli yang hidup di alam sejati Suanyin. Permaisuri pada saat ini segera menjelaskan bahwa meskipun alam sejati Suanyin tidak besar, sebenarnya alam sejati Suanyin ini lebih rumit daripada dunia sensi. Karena ini adalah sub-dunia, maka beberapa orang kuat akan datang ke alam sejati Suanyin secara kebetulan. Dengan begitu maka permaisuri pada saat ini tidak mengetahui tentang beberapa orang kuat yang bersembunyi begitu dalam. Dulu memang ada klan Genshin atau klan dewa asli tetapi sepertinya sudah lama sekali. Ras ini telah menghilang begitu saja dan tidak banyak yang datang ke alam sejati Suanyin. Jika memikirkan hal ini, kemungkinan adanya orang dari klan dewa asli memang mungkin. Ekspresi Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap dan Xiaoyan masih terus menerus menatap ke arah kekejauhan. Kekuatan Yusuan benar-benar sangat kuat dan darah agung dari dewa asli di bintang Hanfan juga mengejutkan Xiaoyan. Darah ini juga benar-benar sangat banyak dan jika Xiaoyan menebaknya dengan benar, Xiaoyan khawatir itu berasal dari lebih dari satu dewa asli. Tekanan darah yang terkandung dalam darah ini benar-benar sangatlah kuat. Sangat mungkin untuk mengumpulkan darah banyak dewa asli yang mokat sebelum akhirnya mengolahnya dengan kekuatan bintang. Namun jika begitu permasalahannya, sebenarnya apa tujuan mereka mengolah darah dewa asli? Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Bahkan jika sosok tersebut adalah dewa asli yang sebenarnya tidak mungkin untuk menyerap semua darah yang berada di bintang tersebut. Selain itu, jika memperhatikan kekuatan dari sosok Yusuan, Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit khawatir. Tampaknya meskipun Xiaoyan telah mencapai tingkat keabadian kaisar, Meskipun Xiaoyan menambahkan klon Zuchi, Xiaoyan khawatir Xiaoyan tidak akan bisa menanding sosok tersebut. Memikirkan semua ini, Xiaoyan pada akhirnya menggeretakan gigi dan meminta kelinci bingyun untuk melesat secepat mungkin. Melihat ekspresi yang dipencarakan oleh Xiaoyan, Permaisuri pada saat ini tidak lagi banyak bertanya. Permaisuri hanya menjelaskan kepada kelinci bingyun bahwa situasinya pada saat ini tidak baik. Xiaoyan juga menganggukkan kelapaknya sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk kembali memejamkan matanya. Berlahan-lahan aura membunuh di tubuh Xiaoyan pada saat ini berkurang dan Xiaoyan berusaha untuk menenangkan dirinya. Entah berapa lama waktu berlalu tetapi pada akhirnya bintang yang dituju Xiaoyan telah berkedip-kedip di kejauhan. Xiaoyan pun segera membuka matanya dan Xiaoyan pada saat ini berusaha untuk menekan niat membunuh yang kembali muncul. Kelon dewa asli ini dapat dikatakan sebagai tangan kanan Xiaoyan dan telah berjuang bersama dengan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak bisa membiarkan apa yang dilakukan oleh Yushuan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera sampai di bintang yang dituju. Bintang seputih salju ini hampir tidak memiliki jejak manusia tetapi nyatanya terdapat banyak pembuluh darah spiritual di bagian bawah lapisan es. Sosok-sosok ini semuanya menggunakan lapisan es sebagai infrastruktur. Mereka membentuk istana dan kota dari lapisan es tersebut. Xiaoyan pada saat ini langsung datang ke lokasi di mana klon dewa asli sebelumnya berada. Namun gua es yang pecah sebelumnya telah lama dibekukan kembali dan semua jejak di sini telah dihaluskan oleh es dan salju. Beruntung ada cincin penyimpanan di klon dewa asli dan Xiaoyan telah memiliki tanda jiwa di cincin tersebut. Ketika kekuatan spiritual keadaan di Xiaoyan menyebar, jejak yang ditinggalkan oleh mereka juga tidak akan dapat tertiup angin dan salju. Xiaoyan pun menepuk kelinci bingyun dan berkata bahwa mereka harus melesat ke bawah tanah. Meskipun sedikit enggan, kelinci bingyun pada saat ini hanya bisa mengangguk di bawah tatapan dari permaisuri. Dengan kekuatan yang besar yang menyelimuti kelinci bingyun, pada akhirnya sosoknya segera menerobos tanah. Begitu sampai di dalam, tidak ada tanah dan lokasi di sekitar semuanya benar-benar ditutupi oleh es. Namun sesaat kemudian, begitu mereka semakin dalam, kegelapan membuat pandangan di sekitar benar-benar dibatasi. Xiaoyan terus-menerus melihat lokasi di sekitar dan Xiaoyan akhirnya menemukan tempat di mana klon dewa asli sebelumnya menghilang. Namun begitu sosok Xiaoyan muncul, pada saat ini ada juga sesosok yang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Sosok ini berdiri di udara dan sosok ini muncul secara tidak terduga dalam kegelapan. Sosoknya perlahan mengangkat kelapa dengan cahaya keemasan yang bersinar di matanya. Sebuah suara yang terdengar seperti guntur juga pada saat ini segera bergema ketika sosok tersebut berkata bahwa ini adalah area terlarang dan mereka harus keluar. Xiaoyan yang duduk bersilah pada akhirnya matanya sedikit mengembun dan api hitam menyala di mata Xiaoyan. Xiaoyan mengungkapkan niat membunuh di matanya. Tidak peduli apakah orang di hadapannya ini adalah dewa asli yang kuat sebelumnya atau bukan. Kesombongannya sebelumnya benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat tidak senang. Berdasarkan apa yang ia lakukan terhadap pelon dewa asli, maka orang ini benar-benar harus dihabisi. Xiaoyan pun segera mengambil satu langkah maju dan langsung bergabung dengan klon Zuchi. Zuchi merupakan langkah keempat keabadian dan jika ditambahkan dengan kekuatan Xiaoyan yang telah menerobos ke tingkat keabadian. Kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini sebanding dengan langkah kelima keabadian Kaisar. Namun meskipun begitu, kekuatan orang di depan Xiaoyan ini mungkin bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh langkah kelima keabadian Kaisar. Ia juga telah membuat kata-kata arogan sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya lawannya di dunia ini hanyalah permaisuri. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih terus melonjak dalam sekejap. Kekuatan enam keinginan dan urat guntur penghancur kehampaan juga langsung meningkatkan kekuatan tempur di tubuh fisik Xiaoyan. Tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun Xiaoyan pada saat ini telah memperoleh tubuh Zuchi, ingatannya telah hilang dan Xiaoyan tidak bisa mengetahui segalanya tentang Zuchi. Dengan begitu, maka Xiaoyan juga tidak bisa mewarisi keterampilan bertarung yang diketahui oleh Zuchi. Sejauh ini Xiaoyan belum memiliki keterampilan bertarung tingkat suci atau tingkat kuno yang benar-benar bisa digunakan dalam pertempuran. Keterampilan bertarung yang paling kuat yang Xiaoyan miliki adalah keterampilan bertarung yang diberikan oleh Yang Mulia. Teknik tujuh langkah mengejutkan Dewa adalah yang paling kuat yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan segera mengambil lima langkah berturut-turut tanpa jeda. Lima bayangan kaki pada saat ini langsung menerobos es dan segala sesuatu yang menghalanginya benar-benar untuh. Sesaat setelah sosok Xiaoyan terdiam sejenak, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba mengambil langkah ke enam. Begitu kekuatan Xiaoyan semakin meningkat, tentu saja penggunaan dari teknik ini akan semakin mudah. Selain itu, karena Xiaoyan telah memiliki kekuatan keabadian yang berkali-kali lebih kuat daripada origin ki sebelumnya. Terlebih lagi setelah digabungkan dengan klon Zuchi, kekuatan yang digunakan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar cukup. Dengan tambahan berkah dari Void God Armor yang dengan cepat menyebar keluar di tubuh Xiaoyan seperti cairan, semuanya dapat dimobilisasi dan digunakan oleh Xiaoyan. Dengan semua yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan, maka Xiaoyan pada saat ini tidak akan lagi menerima serangan balik ketika Xiaoyan bahkan melakukan langkah ke tujuh dari tujuh langkah mengejutkan. Menyadari hal ini, Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak buang-buang waktu segera kembali melangkahkan kakinya ketika Xiaoyan mengeluarkan langkah ke tujuh. Api dan guntur pada saat ini dari tubuh Xiaoyan benar-benar melonjak keluar. Semuanya dicurahkan pada langkah ketujuh yang baru dikeluarkan oleh Xiaoyan. Banyak bayangan kaki pada saat ini berturut-turut melesat menuju ke arah sosok di hadapan Xiaoyan. Banyak ledakan juga pada saat ini terjadi dengan kerikil dan es yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Sementara itu dihadapkan dengan serangan Xiaoyan, pada saat ini sosok tersebut tampak masih berdiam diri. Begitu serangan Xiaoyan pada saat ini mendekat, sosoknya tiba-tiba mengepalkan tinjunya di dalam kegelapan. Tubuhnya sama sekali tidak bergerak dan sosoknya pada saat ini hanya mengayunkan tinjunya yang tampak terlihat biasa dan membosankan. Tinjunya ini tampak hanya seolah-olah diayunkan tetapi saat berikutnya, tinjunya ini benar-benar bisa menghancurkan empat langkah Xiaoyan secara langsung. Satu demi satu langkah kuat yang dilesatkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihancurkan dengan begitu mudah. Bayangan raksasa dari tujuh langkah ini benar-benar diledakan. Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih yakin dengan langkah ketujuh milik Xiaoyan. Langkah ini merupakan langkah yang paling kuat dan kekuatan dari langkah ketujuh ini pasti setidaknya bisa menyaingi tingkat keterampilan bertarung tingkat suci. Tentu saja ini juga bukan batasan Xiaoyan tetapi meskipun begitu, Xiaoyan khawatir meskipun Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya, Xiaoyan tidak akan bisa menggoyahkan sosok dihadapannya sama sekali. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan Xiaoyan pada saat ini menaruh harapan pada langkah ketujuh. Langkah keenam pada saat ini benar-benar telah dihancurkan dan pria tersebut sedang berhadapan dengan langkah ketujuh yang bergemuruh. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah si pria yang melayangkan tinju yang masih tampak biasa saja dan membosankan. Sesaat kemudian ketika keduanya bertemu, tujuh langkah mengejutkan milik Xiaoyan secara total pada saat ini benar-benar dihancurkan. Langkah ketujuh yang sangat kuat pada saat ini benar-benar dihancurkan dan hal ini benar-benar membuat Xiaoyan tercengang. Xiaoyan juga dapat merasakan adanya kekuatan ki dan darah yang keluar dari tubuh sosok tersebut. Xiaoyan segera menyadari bahwa tubuh dari sosok tersebut juga merupakan tubuh keabadian. Jika begitu permasalahannya, maka tubuh semi-abadik milik Xiaoyan ini sepertinya tidak akan bisa dibandingkan dengan sosok tersebut. Xiaoyan juga bahkan samar-samar bisa melihat adanya simbol bintang yang berkedip-kedip yang familiar di antara alih sosok tersebut. Xiaoyan pun mendesis dingin dan Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah dewa asli bintang delapan. Klone dewa asli milik Xiaoyan adalah yang terkuat yang Xiaoyan miliki dan Xiaoyan temui yang telah mencapai tingkat bintang empat. Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa terengangak menatap ke arah sosok dihadapannya yang merupakan klon dewa asli bintang delapan. Meskipun Xiaoyan telah bertemu dengan Taihe yang lebih kuat daripada klon dewa asli, tetapi Taihe telah mokat dan Taihe berbeda dengan orang ini. Sementara itu di kejauhan, sosok tersebut pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa ia memiliki beberapa ekspektasi kepada Xiaoyan. Ia berpikir orang yang bisa memiliki tubuh dewa asli miliknya bukanlah orang biasa. Namun ia tidak menyangka Xiaoyan benar-benar adalah sampah yang bahkan kekuatannya harus ditingkatkan dengan metode rahasia. Ya, jika begitu permasalahannya, apakah Xiaoyan layak mengambil tubuh dari klon dewa asli menjadi klon? Begitu selesai berbicara, energi dan darahnya pada saat ini seketika berfluktuasi dan kekuatan yang kuat seketika terpancar. Energi dan darah ini langsung menyelimuti Xiaoyan. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan terasa seperti ditekan dengan keras. Tulang-tulang di tubuh Xiaoyan mengeluarkan suara retak seolah-olah akan segera roboh. Si pria juga pada saat ini lanjut berkata bahwa kecuali permaisuri, dunia ini benar-benar dipenuhi dengan sampah yang rentan. Sosoknya perlahan berjalan dari sisi kejauhan dan garis wajahnya pada akhirnya menjadi semakin jelas di pandangan mata Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini terus mendekat dan tubuh Xiaoyan pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit. Kulit Xiaoyan pada pecah, daging serta darahnya juga pada saat ini hendak hancur. Namun sesaat kemudian, Yusuan pada saat ini tiba-tiba gemetar dan sosoknya pada saat ini turhuyung beberapa langkah. Matanya pada saat ini lanjut melihat kekejauhan dengan tatapan ngeri. Ada sosok cantik di tengah hujan kerikil yang berterbangan dari langit. Sosok ini berjalan dengan kaki rampingnya dan aura yang kuat pada saat ini benar-benar menyebar. Permaisuri datang memegang kelinci bingyun di samping Xiaoyan. Permaisuri pada saat ini segera bertanya kepada Yusuan apakah ia ingin bertarung dengannya. Energi dan darah Yusuan pada saat ini melonjak dan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Vitalitas di tubuhnya pada saat ini tersedot dalam sekejap dan vitalitas yang tak kasat mata ini menyelimuti Xiaoyan. Luka Xiaoyan pulih dengan sangat cepat dan pada saat ini Xiaoyan segera duduk bersilah. Vitalitas serta darah yang agung ini menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk menerobos tubuh keabadian. Xiaoyan menyadari bahwa ini dilakukan oleh permaisuri dan Xiaoyan harus memanfaatkan hal ini dengan baik. Sementara itu di kejauhan Yusuan pada saat ini tampak terlihat pucat melihat sosok permaisuri. Sosoknya tanpa sedar bergumam bukankah ini adalah permaisuri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan ternyata rumor kebangkitan permaisuri memang benar. Tetapi meskipun begitu mengapa permaisuri muncul di sini? Permaisuri merupakan satu-satunya keberadaan yang ditakuti oleh Yusuan di dunia sejati Xiaoyan. Yusuan juga tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan benar-benar muncul di tempat ini. Yusuan pada saat ini menggertakan giginya dan Yusuan benar-benar tidak bisa bergerak melawan tekanan yang dilesatkan oleh permaisuri. Yang lebih mengejutkan lagi Yusuan pampaknya memiliki hubungan dekat dengan orang yang baru saja ia tekan sebelumnya. Permaisuri bahkan tidak berbicara omong kosong pada Yusuan. Begitu ia muncul dan langsung menekan Yusuan. Yusuan pada saat ini benar-benar jiper. Yusuan pada akhirnya berbicara dengan penuh hormat kepada permaisuri bahwa ia tahu permaisuri telah mokak. Mulai sekarang tidak akan ada orang kuat yang melindungi dunia sejati Xiaoyan. Dengan begitu maka Yusuan bersedia menjadi penjaga dunia ini dan melindunginya dalam seribu tahun. Menanggapi perkataan Yusuan permaisuri pada saat ini sedikit menyipit dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Sosoknya lanjut bertanya apakah Yusuan mengatakan bahwa ia akan menjadi penjaga alam sejati Xiaoyan setelah kematian permaisuri. Yusuan terus menjawab permaisuri dan berkata tentu saja ia bersedia. Selama permaisuri bersedia memberinya energi dunia, kekuatannya pasti akan semakin meningkat. Untuk melindungi dunia, Yusuan tahu bahwa kekuatannya jauh dari cukup. Tetapi dengan energi dunia yang cukup, Yusuan bisa tumbuh dalam waktu singkat. Ia juga adalah anggota dari klan dewa asli dan dengan bakatnya permaisuri dapat sepenuhnya mempercayainya. Permaisuri dengan lembut tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berbicara menyatakan persetujuannya. Permaisuri menjelaskan bahwa karena ia telah mendengar bahwa permaisuri telah jatuh. Berita itu sejungguhnya memang benar. Dengan begitu alam sejati Xuan Yin juga memang membutuhkan wali yang baru. Jika memikirkan hal ini, maka permaisuri berpikir tampaknya dewa asli memang merupakan pilihan yang baik. Mata Yusuan pun tiba-tiba berbinar mendengar persetujuan yang keluar dari mulut permaisuri. Sosoknya lanjut mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari permaisuri. Yusuan dengan berat menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah permaisuri. Namun sosoknya pada saat ini masih di bawah tekanan dan berlutut dengan satu kaki di kehampaan. Yusuan pada saat ini menyipitkan matanya dan tersenyum pahit sebelum akhirnya bertanya, bisakah tekanan permaisuri dihilangkan? Permaisuri dengan masih tersenyum manis segera berkata, Tentu saja tidak, suaminya belum meminta Yusuan untuk bangun dan Yusuan harus menunggu. Yusuan seketika tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri. Yusuan juga menyadari bahwa permaisuri tampaknya tidak benar-benar menyetujui permintaan Yusuan. Terlebih lagi ketika ia mendengar kata-kata suami, Yusuan benar-benar merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya serasa membatu dan stagnan di tempat. Sosoknya bertanya-tanya apakah permaisuri pada saat ini memiliki suami? Yusuan sesungguhnya telah menebak identitas Xiaoyan saat permaisuri muncul. Namun ia tidak memiliki ide bagaimana Xiaoyan bisa meminta permaisuri untuk mengambil tindakan. Namun setelah permaisuri mengatakan bahwa Xiaoyan adalah suaminya, Yusuan pada saat ini benar-benar terjekut. Ia memang pernah mendengar cerita antara permaisuri dengan sosok yang mulia. Dengan begitu maka ia tidak menyangka bahwa permaisuri sebenarnya memiliki kekasih lain dan hal ini tidak dapat diterima. Apa yang tidak bisa diterima oleh Yusuan adalah karena kekuatan Xiaoyan ini benar-benar sangat lemah. Yusuan memandang ke arah permaisuri dengan tatapan yang aneh. Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya dengan penuh keraguan apakah permaisuri sedang bersanda? Mungkinkah orang ini adalah suami permaisuri? Permaisuri pun sedikit tertegun sebelum akhirnya tiba-tiba ekspresinya menjadi serius. Ketika ia bertanya bukankah mereka layak? Yusuan seketika berdebar dan Yusuan seketika terdiam semakin takut melihat ekspresi serius dari permaisuri. Namun meskipun begitu Yusuan pada saat ini masih ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam benaknya. Yusuan berkata bukan itu maksud dari Yusuan. Hanya saja bukankah Yang Mulia? Sebelum Yusuan pada saat ini menyelesaikan kata-katanya, permaisuri segera berkata bukankah orang ini mirip dengan Yang Mulia? Yusuan seketika memandangi Xiaoyan yang sedang duduk bersilah dan masih menyerap esensi darah dan vitalitas Yusuan. Yusuan pada saat ini mengerutkan kening karena sejujurnya Yusuan belum pernah bertemu dengan Yang Mulia. Yusuan pun kembali mengutarakan pemikirannya dan berkata bahwa ia belum pernah melihat Yang Mulia. Dengan begitu mungkin saja orang ini mirip dengan Yang Mulia. Yusuan tersenyum pahit dan pada saat ini Yusuan benar-benar merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sementara itu permaisuri pada saat ini hanya tersenyum di hadapan Yusuan. Yusuan pada saat ini benar-benar memiliki banyak spekulasi di dalam benaknya. Yusuan juga pada saat ini benar-benar tidak bisa bergerak dan tekanan ini membuatnya merasakan rasa ketidaknyamanan. Yusuan sama sekali tidak bisa melarikan diri di hadapan permaisuri dan Yusuan pada saat ini hanya bisa pasrah. Yusuan hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat ini menyerahkan semuanya kepada permaisuri. Yusuan